Kita akan membahas materi di minggu pertama tentang simulasi komputer di mana kita akan membahas tentang sistem dan juga tentang metodologi yang dipakai untuk simulasi Tetapi sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu apa yang akan kita bahas selama 3 SKS ke depan Jadi yang pertama adalah kita menjelaskan dulu apa inti sari dari kuliah-kuliah kita seperti ini sekarang Kemudian nanti Anda akan diperkenalkan lagi dengan definisi dan juga beberapa hal tentang sistem Dimulai dari pemodelan sistem, kemudian apa saja klasifikasi yang ada di dalam sistem Dan ini adalah konsep yang sangat penting Di sini diharapkan Anda bisa memberikan perbedaan atau mencontohkan ulang yang disebut sebagai model yang statik dibandingkan dengan model yang dinamis Mengenai sistem ini, Anda sebetulnya sudah belajar pada saat kuliah pemodelan sistem dan juga kuliah penelitian operasional 1 dan 2 Jadi seharusnya di bagian kedua ini kita tinggal melakukan review ulang Nah kemudian setelah Anda mempelajari tentang sistem Anda akan diperkenalkan konsep simulasi dari mulai di dalam sebuah model matematis Ada yang disebut sebagai solusi analitik Ada yang disebut sebagai solusi dengan menggunakan simulasi Nah kondisi-kondisi seperti apa yang perlu kita perhatikan pada saat memilih model yang akan diselesaikan secara analitik atau model yang diselesaikan secara simulasi Nah kemudian kita akan belajar mengenai klasifikasi simulasi Jadi sama seperti sistem, simulasi pun ada beberapa klasifikasinya Di sini diharapkan Anda dapat memilih metode simulasi yang tepat untuk setiap kasus yang Anda hadapi Berikutnya kita akan belajar mengenai materi yang akan kita bahas cukup banyak di kuliah ini Maksud saya selama satu semester Anda akan banyak membahas tentang discrete event system Atau simulasi untuk kejadian discrete Nah ini adalah hal yang baru Jadi harap diperhatikan baik-baik apa yang disebut sebagai konsepnya Dan nanti kita akan pelajari selama satu semester ke depan Nah kemudian karena ini sudah diperkenalkan tentang discrete event system Sehingga permasalahan tentang apa yang disebut sebagai kejadian atau event di dalam sebuah DES itu Juga harus Anda pelajari dengan baik Nah kalau semuanya sudah cukup dipahami Apa itu simulasi, kemudian sistem yang mendasarinya dan lain sebagainya Maka yang terakhir adalah Bagaimana kemudian metodologi yang secara umum dipakai di dalam simulasi ini Nah ini adalah kuliahnya Sekarang kita masuk ke bagian yang pertama Jadi kuliah ini ada sebanyak 3 SKS Seperti peraturan kuliah yang ada di ITB Jadi 3 SKS itu maksudnya adalah 3 jam tatap muka di kelas Ini dalam satuan setiap minggu ya Jadi dalam 1 minggu untuk kuliah 3 SKS ada 3 jam tatap muka Kemudian 3 jam Anda mengerjakan tugas PR Tugas kelompok, proyek kelas atau apapun Dan 3 jam Anda itu mengalokasikan untuk belajar mandiri Jadi artinya kalau Anda ingin berhasil di dalam kuliah ini Mengikuti kuliah di kelas selama 3 jam saja jelas tidak memadai Karena masih ada 6 jam sisanya Dan kemudian disini Kalau Anda nanti diberikan tugas Dan tugasnya itu memakan waktu kurang lebih 3 jam selama seminggu Atau kalau di dalam 1 semester berarti adalah 3 dikalikan 16 Atau 48 jam dalam seminggu Ya itu sudah sewajarnya Jangan dianggap kuliahnya melebihi bebannya Karena memang seperti itu Kuliah 3 SKS Tapi yang lebih penting juga Anda harus mengalokasikan waktu sendiri Supaya Anda belajar sendiri di dalam kuliah ini Independent study-nya juga harus dilaksanakan Ya Seperti yang saya bilang tadi Disini ada beberapa persyaratan kuliah yang harus sudah diambil Yang pertama adalah kuliah penelitian operasional 1 Yang diberikan pada saat Anda tahun kedua di teknik industri Dan yang kedua adalah kuliah tentang pemodelan sistem Ya Jadi inti sari dari kuliah simulasi ini Pada dasarnya mirip dengan apa yang sudah kita pelajari di 2 kuliah ini Anda diberikan sebuah permasalahan Permasalahan itu harus bisa Anda modelkan di dalam sistem Kemudian sistemnya Anda bikin di dalam model Yang dalam kasus kita ini modelnya adalah model matematis Dan model matematis tersebut akan kita pecahkan Nah di 2 kuliah ini Anda sudah diberikan bekalnya Nah tapi bagaimana kemudian apakah simulasi ini juga kurang lebih sama Sebetulnya sama cuma ada teknik-teknik yang berbeda Yang nanti akan kita lihat seperti apa letak perbedaannya Nah ini adalah keluaran kuliah yang diharapkan dari kuliah simulasi komputer ini Jadi yang pertama adalah mahasiswa diharapkan bisa memahami teknik-teknik yang dipakai di dalam simulasi Dan juga perannya dalam pemecahan masalah Nah ini sangat penting Jadi konteksnya adalah untuk pemecahan masalah Dimana kalau kita tarik dalam kerangka yang lebih besar lagi Pemecahan masalah itu dipakai pada saat Anda melakukan sebuah perancangan Ya Pada saat Anda melakukan sebuah perancangan Karena di dalam bidang teknik industri Seperti yang sudah dijelaskan berkali-kali Sebagai bagian dari jurusan teknik Maka kita itu tidak lepas dari sesuatu yang sifatnya merancang Dan di dalam TI yang dirancang adalah sistemnya Nah di dalam perancangan sebuah sistem sudah pasti kita menyelesaikan sebuah masalah atau problem solving Nah bagaimana simulasi itu bisa membantu Anda untuk menyelesaikan permasalahan ini Nah tapi yang harus diingat adalah Di dalam sebuah problem solving Sebetulnya Anda juga bisa memecahkannya Baik dengan penelitian operasional Maupun dengan pemodelan sistem Nah sehingga simulasi hanyalah salah satu tekniknya Maka nanti bisa mengidentifikasi Mana yang permasalahan yang sebaiknya kita selesaikan dengan OR Yang nanti itu disebut sebagai model analitik Atau permasalahan yang dijelaskan dengan simulasi Anda harus paham betul bedanya Kalau kita kembali ke sini juga Problem solving juga bisa diselesaikan dengan pemodelan sistem Nah ini pun juga sama Nanti mana tools atau alat yang bisa Anda pakai Untuk masing-masing problem solving Nah berikutnya Mahasiswa diharapkan Kalau Anda sudah memahami teknik-teknik simulasi Anda diharapkan dapat mensimulasikan permasalahan nyata Untuk kasus-kasus yang sederhana Karena kalau kasus yang lebih besar Tentu saja membutuhkan waktu Bukan berarti Anda tidak bisa Itu hanya permasalahan waktu atau jam terbang saja Kalau Anda sering memakai Lama-kelamaan Anda juga akan mahir Nah tapi untuk kuliah kita yang sekarang Kita menyelesaikan permasalahan untuk yang sederhana dulu Artinya ya kurang lebih Kalau Anda bertanya ke saya Ya berarti permasalahan-permasalahan yang berasal dari buku teks Anda mengaplikasikannya untuk permasalahan-permasalahan kasus sederhana Menyelesaikannya Dan juga menginterpretasikan hasilnya Nah ini sangat penting Jadi Kemampuan untuk menginterpretasi hasil Itu adalah merupakan kemampuan yang sejauh ini Belum bisa digantikan oleh komputer Di dalam sebuah permasalahan Biasanya kita bisa bagi tiga Yang pertama Anda melakukan desain atau perancangan Dan yang kedua Anda melakukan analisis Dan yang terakhir Anda melakukan sintesis Sintesis itu adalah tahap untuk menarik kesimpulan Nah kalau desain dan juga analisis Sudah cukup banyak software Apalagi dengan era kecerdasan buatan Atau artificial intelligence dan data dalam skala besar Atau big data Itu sudah banyak perangkat lunak yang bisa membantu Anda Untuk melakukan desain Dan juga analisis Tapi permasalahan sintesis atau penarikan kesimpulan Itu unik yang dimiliki oleh setiap manusia Nah Anda tidak mungkin bisa menarik Sebuah kesimpulan Kalau Anda tidak mengerti apa hasilnya Nah ini merupakan sebuah hal yang sangat penting Di dalam pengajaran pendidikan tinggi Kalau Anda tidak memiliki kemampuan Untuk menginterpretasikan hasil Maka Anda tidak ada bedanya dengan robot Kan tadi Kalau masalah perancangan dan masalah analisis Sudah bisa dilakukan oleh perangkat lunak Yang dalam hal ini bisa kita analogikan dengan robot Nah tapi manusia harus bisa menginterpretasikan hasilnya Dan kalau kita tarik mundur lagi Anda tidak mungkin bisa mengembangkan sesuatu yang signifikan Kalau Anda tidak paham apa yang ada di dalam simulasi tersebut Mungkin Anda nanti bisa menjalankan arenanya Software arena maksud saya Anda bisa juga menjalankan dengan Excel Tapi apa yang ada di baliknya Model-model matematisnya dan lain sebagainya Anda tidak terlalu memahami Maka Konsekuensinya bisa menjadi cukup fatal Yang pertama Pada saat Anda diberikan Permasalahan dengan kasus yang cukup baru Padahal konsepnya sama Anda tidak bisa mengerjakan Karena Anda selama ini hanya mengikuti Yang berikutnya Pada saat Anda Kemudian ingin mengembangkan sesuatu Anda juga tidak bisa Karena Anda tidak mengerti Apa logika Apa metode Dan bagaimana alur yang dipakai dalam Mengerjakan simulasi tersebut Jadi tentu saja Di sini kata kuncinya adalah Mengapa Anda tidak cuma diharapkan Untuk bisa melakukan simulasi Terhadap permasalahan nyata Tapi nomor satu Yang lebih penting adalah Bagaimana Anda bisa Memahami Jadi masalah pemahaman ini Merupakan aspek yang sangat penting Tidak cuma di dalam simulasi Tetapi juga di dalam kuliah-kuliah lain Di bidang teknik industri Dan juga nanti Kalau misalnya Anda mengambil studi lanjut Di bidang yang lain Sama tetap Permasalahan pemahaman Apa yang ada di dalam Sebuah ilmu Apa yang ada Di balik sebuah kuliah Apa yang mendasari sebuah aplikasi Anda harus paham betul Kalau tidak Anda Hanya akan bisa Memakai tekniknya Tanpa bisa Memakai untuk kasus yang lain Apalagi Mengembangkannya Baik Nah Di dalam kuliah simulasi komputer ini Ada dua software utama Yang Kita akan pakai Ya Yang pertama adalah Microsoft Excel Ya Dan yang kedua adalah Arena Baik Ya Untuk Microsoft Excel adalah Fitur standar Yang ada di dalam Excel Dan disini Saya sarankan Untuk setiap mahasiswa Dapat menggunakan Excel Dari Office 365 Yang sudah diberikan Oleh ITB Saya rasa Mahasiswa bisa mendapatkan Aksesnya secara gratis Mengapa demikian? Kalau Anda Menggunakan versi yang bajakan Selain itu melanggar hukum Nanti kalau ada Sesuatu yang Tidak terinstall Dengan sempurna Itu akan Mengganggu Anda Dalam menggunakan Simulasi Karena tidak hanya Terkait dengan Excel-nya Pada saat Kita menggunakan Software yang kedua Software yang kedua ini Juga membutuhkan Beberapa bagian Dari Microsoft Office Terutama Microsoft Access Ya Kalau Anda Tidak menginstall Office-nya Dengan lengkap Biasanya Akan terjadi Permasalahan Pada saat Anda Melakukan Instalasi Pada Arena Ya Nah Kalau kita kembali dulu Ke software yang pertama Yaitu Microsoft Excel Selain menggunakan Excel Di beberapa kuliah Mungkin Anda akan Diperkenalkan Kepada Penggunaan Sebuah Bahasa Pemerograman Yang sudah Built-in Atau Embedded Di Excel Yaitu Visual Basic For Application Atau Bahasa Yang lebih populernya Kita sebut sebagai Excel Makro Ya Nah Excel makro itu Dipakai pada saat Anda Simulasinya Cukup kompleks Sehingga cukup Merepotkan Kalau hanya memakai Fungsi-fungsi Yang ada di Excel Nah Kemudian Software yang berikutnya Ini adalah software Untuk simulasi Kejadian Diskrit Ya Jadi di dalam Kuliah simulasi Komputer ini Seperti yang tadi Kita sudah bahas Di awal Ada Beberapa Klasifikasi Dari Metode Simulasi Ya Dimana Simulasi Kejadian Diskrit Hanyalah Salah satu Metode Yang dipakai Artinya masih ada Metode yang lain Yang nanti kita lihat Nah Arena itu Dikhususkan Untuk simulasi Kejadian Diskrit Ya Karena itu yang Paling banyak Kita pakai Di kuliah Dan paling banyak Mendekati Kasus-kasus Nyata Ya Nah Untuk arenanya Anda bisa masuk Ke Halaman Situs Atau website Dari arena Anda melakukan Proses registrasi Dan lain sebagainya Anda akan bisa Mendapatkan Perangkat lunak Arena Yang gratis Dan itu bisa Dipakai Untuk kapanpun Sampai Saat ini Sampai saat ini Bisa dipakai Sampai kapanpun Tetapi terbatas Pada entitas Yang ada Entitasnya Tidak bisa Terlalu banyak Nah Nanti pada saat Anda mengerjakan Tugas besar Kemungkinan Anda Akan mengalami Kendala Dengan entitas Kalau Anda Menggunakan Arena versi Mahasiswa Atau versi Student Nah Untuk arena Yang Entitasnya Tidak berbatas Itu bisa Anda Pakai untuk Tugas besar Atau mungkin Tugas akhir Anda bisa Pakai arena Yang ada Di lab Komputer Di teknik Industri Itu ada Di lab Multimedia Nah Di sini Saya tekankan Bahwa Anda Tidak langsung Diajarkan Ke arenanya Mengapa? Karena Memahami Dasar-dasar Simulasi Secara Manual Meskipun kita Memakai beberapa Fungsi dengan Excel Itu sangat penting Karena Anda Bisa memahami Apa logika Yang ada Di baliknya Sehingga Dengan Excel Ini Diharapkan Anda bisa Mencapai Outcome Yang pertama Anda bisa Memahami Apa Yang mendasari Dari Sebuah Simulasi Jadi Anda Tidak hanya Ahli Dalam Memakai Perangkat Lunaknya Tapi Anda Mengerti Betul Kira-kira Apa yang Di dalamnya Jadi Kalau Dengan Excel Anda Benar-benar Harus Mengerti Apa Logikanya Kemudian Bagaimana Kedatangannya Fungsi Apa yang Saya pakai Nah Kalau Anda Bisa Dengan Lancar Menggunakan Excel Pasti Saya jamin Tidak akan Mengalami Kesulitan Yang berarti Pada saat Di Arena Tapi Tidak Sebaliknya Kalau Anda Langsung Menggunakan Arena Belum Tentu Anda Bisa Memahami Kuliah Ini Dengan Mudah Nah Seiring Berjalannya Waktu Mungkin Saja Akan Terdapat Beberapa Perangkat Lunak Yang Lain Yang Mengikuti Perkembangan Zaman Yang Sekarang Katakanlah Misalnya Vyten Dan Itu Akan Diberikan Di Dalam Modul Tersendiri Supaya Tidak Tercampur Dengan Modul Inti Dari Kuliah Ini Baik Ya Apa Yang Diharapkan Dari Kuliah Ini Ya Saya Jelaskan Satu Persatu Yang Pertama Kemampuan Teknis Dalam Menggunakan Perangkat Lunak Itu Selalu Yang Kedua Dibandingkan Logika Artinya Apa Dalam Kuliah Ini Anda Diharapkan Bisa Membangun Logikanya Terlebih Dahulu Nah Ini Kita Bisa Memakai Kuliah Atau Analogi Dari Kuliah Pemrograman Komputer Kalau Anda Membuat Sebuah Program Komputer Tentu Saja Yang Terpenting Adalah Bisa Membuat Logikanya Terlebih Dahulu Baru Anda Bisa Membuat Kodenya Biasanya Biasanya Logikanya Kalau Kita Di Teknik Industri Kita Bisa Memakai Diagram Alir Atau Flow Chart Jadi Tahu Mulainya Bagaimana Kemudian Apa Proses Inisialisasinya Kemudian Prosesnya Apa Keputusan Yang Ada Apa Iterasi Yang Ada Apa Dan Seterusnya Sehingga Kalau Anda Sudah Paham Betul Logikanya Seharusnya Anda Bisa Membuat Flow Chart Dengan Mudah Dan Kalau Anda Sudah Berhasil Membuat Flow Chart Maka Orang Yang Membaca Flow Chart Tersebut Dapat Mengaplikasikannya Untuk Membuat Kode Program Apakah Dia Akan Menerapkan Kode Program Dengan Bahasa Pascal Apakah Dia Menerapkan Flow Chart Untuk Membuat Kode Program Dalam Bahasa C++ Atau Mungkin Flow Chart Dipakai Dalam Bahasa Feiten Seharusnya Tidak Memiliki Kendala Yang Cukup Berarti Karena Logikanya Sudah Dibangun Dan Kalau Anda Bertanya Kepada Teman-teman Yang Ada Di Kuliah Teknik Informatika Mereka Pun Sama Pasti Dibangun Logikanya Terlebih Dahulu Baru Kemampuan Teknis Meskipun Kalau Di Jurusan Teknik Informatika Dan Sistem Informasi Tidak Harus Menggunakan Flowchart Karena Mereka Lebih Dalam Menggeluti Bidang Perancangan Perangkat Tunak Mungkin Mereka Menggunakan Diagram Yang Lain Ya Use case Misalnya Artinya Apa Anda Harus Terbiasa Untuk Membangun Logikanya Terlebih Dahulu Baru Aspek Teknis Itu Akan Mengikuti Bukan Sebaliknya Maka Tadi Disini Saya Tekankan Betul Saya Tidak Mengajarkan Arenanya Terlebih Dahulu Excel Yang Dipelajari Terlebih Dahulu Supaya Anda Paham Betul Apa Logika Yang Diperlukan Dalam Kuliah Ini Ya Nah Kuliah Ini Kemudian Sangat Erat Terkait Dengan Kuliah Statistika Ya Pemodelan Sistem Dan Juga Pemrograman Komputer Ya Tiga Kuliah Ini Cukup Notorious Atau Terkenal Memiliki Citra Yang Buruk Di Kalangan Mahasiswa Karena Tidak Semua Orang Menyukainya Ya Tapi Kebetulan Untuk Kuliah Simulasi Ini Ketiga Tidak Merupakan Dasar Yang Harus Anda Ingat Dan Anda Kuasai Supaya Bisa Dengan Lancar Anda Mempersiapkan Diri Untuk Kuliah Simulasi Sistem Ya Jadi Persiapkan Diri Anda Sebaik Mungkin Disini Nah Jadi Konsep-konsep Yang ada Di dalam Statistik Kemudian Konsep Di dalam Pemodelan Sistem Komputer Simulasi Pemograman Komputer Itu Tidak Boleh Anda Lupakan Ya Diingat-ingat Betul Apa Yang Penting Dari Kuliah Ini Nah Kemudian Nomor Empat Adalah Untuk Kuliah Kita Selama Satu Semester Desainnya Adalah Kuliah Kuliahnya Akan Saya Berikan Dalam Video Seperti Ini Jadi Di dalam Kelas Tidak Ada Lagi Kuliah Saya ulang Di dalam Kelas Kita Selama Kita Bertemu 14 Kali Tidak Ada Lagi Kuliah Mengapa? Karena Saya Sudah Menggugurkan Kewajiban Saya Sebagai Dosen Untuk Memberikan Kuliah Dengan Memberikan Video Ini Termasuk Nanti Pada Saat Latihan Dengan Excel Dengan Arena Itu pun Saya Akan Berikan Dalam Video Dimana Durasinya Kurang Lebih Antara Satu Sengah Sampai Dua Jam Tergantung Materinya Kalau Materinya Sifatnya Banyak Menerangkan Tentang Beberapa Konsep Tentu Saja Banyak Ceramah Tetapi Kalau Materinya Misalnya Latihan Dengan Excel Atau Dengan Arena Tentu Saja Tidak Perlu Banyak Ceramah Bisa Cukup Saya Berikan Dalam Tempo Satu Setengah Jam Atau Mungkin Satu Jam Karena Saya Memberikan Contoh Di Videonya Dan Juga Anda Wajib Mencobanya Di Rumah Ya Latihan Yang Dicoba Dengan Excel Dan Juga Dengan Aren Yang Saya Contohkan Ini Saya Peringatkan Betul Ya Anda Kan Adalah Generasi Katanya Generasi Generasi X Oh Gen Z Sorry Generasi Z Yang Sudah Sangat Akrab Dengan Teknologi Informasi Jadi Tentu Saja Disini Anda Saya Tantang Apakah Anda Siap Untuk Menerima Reputasi Tersebut Kalau Anda Siap Anda Harus Siap Dengan Proposition Saya Kuliah Ini Dimana Videonya Semuanya Akan Saya Berikan Di Awal Semester Begitu Pula Study Materials Atau Bahan-Bahan Ajarnya Videonya Saya Berikan Anda Bisa Pelajari Di Rumah Kalau Ada Materi Excel Dan Materi Arena Anda Tinggal Mengikuti Video Saya Sehingga Di Dalam Kelas Tidak Perlu Ada Lagi Kuliah Nah Tapi Jangan Dilupakan Ini Juga Anda Wajib Membaca Buku Teks Beberapa Hal Mungkin Anda Tidak Paham Jangan Langsung Ditanyakan Kedosen Berusahalah Untuk Aktif Dengan Membaca Buku Buku Teks Sebelum Kelas Dimulai Artinya Apa Dengan Metode Yang Seperti Ini Anda Sangat Dituntut Untuk Aktif Karena Tidak Ada Lagi Kuliah Di Kelas Dalam Beberapa Kesempatan Bahkan Mungkin Kita Tidak Perlu Mengadakan Kuliah Di Kelas Anda Bisa Saya Pandu Dengan Sistem Kuliah Online Yang Ada Di ITB Misalnya Entah Itu Dengan LMS Kalau Yang Ada Sekarang Atau Mungkin Mungkin ITB Mengembangkan Sistem Yang Lain Atau Misalnya Kita Memakai Google Classroom Atau Bisa Saja Kita Pakai Grup Lain Atau Apapun Sehingga Pada Saat Diskusi Kita Tidak Perlu Bertatap Muka Meskipun Saya Untuk Permasalahan Permasalahan Yang Konsep Mungkin Bisa Seperti Itu Ya Tapi Kalau Untuk Yang Sifatnya Banyak Praktik Dengan Excel Dan Arena Saya Tetap Lebih Memilih Kita Ada Sesi Tatap Muka Tapi Ingat Baik Untuk Sesi Excel Dengan Arena Pun Sesi Tatap Mukanya Tidak Untuk Menerangkan Menerangkannya Itu Sudah Difasilitasi Di Video Yang Saya Berikan Ya Artinya Kalau Anda Tidak Aktif Kalau Anda Misalnya Menemui Sebuah Kesulitan Di Dalam Kuliah Ini Tetapi Anda Malu Bertanya Maka Anda Benar-benar Tidak Akan Paham Saya Jamin Itu Ya Dan Kalau Anda Bertanya Ke Teman Anda Ya Bukannya Saya Meremehkan Ya Mungkin Saja Pemahamannya Tidak Sekomplet Kalau Anda Bertanya Ke Pengajarnya Artinya Jangan Malu Untuk Bertanya Ya Karena Tidak Ada Pertanyaan Yang Bodoh Selama Anda Sudah Mencoba Dengan Sebaik Mungkin Selama Anda Sudah Berpikir Dan Selama Anda Sudah Mencoba Mencari Jawabannya Di Buku Teks Ya Oke Sehingga Apa yang Akan Kita Dilakukan Di Kelas Yang Pertama Adalah Kita Akan Melakukan Sesi Tanya Jawab Dan Juga Diskusi Kemudian Anda Akan Melakukan Ya Jadi Dan Ini Sangat Tergantung Dari Keaktifan Anda Artinya Misalnya Anda Satu Kelas Tidak Ada Yang Bertanya Apa Kesulitannya Ya Sudah Saya Tinggal Kan Tidak Ada Permasalahan Berarti Saya Asumsikan Berarti Video Pengajaran Yang Saya Berikan Saya Asumsikan Sudah Cukup Jelas Dan Menjadi Resiko Anda Kalau Anda Tidak Mengerti Dan Tentu Saja Melihat Videonya Ya Jangan Jangan Dibayangkan Anda Bisa Memahami Kuliah Ini Menjelang Ujian Baru Anda Kebut Anda Membaca Videonya Ya Tidak Seperti Itu Di Sini Kalau Anda Mindsetnya Seperti Itu Anda Akan Sangat Kesulitan Ya Nah Kemudian Di Sini Selain Permasalahan Tersebut Ya Apa Saja Kemudian Yang Kita Lakukan Di Kelas Selain Itu Jadi Ada Permasalahannya Itu Yaitu Anda Melakukan Yang Disebut Sebagai In Class Activities Ya In Class Activities Itu Berarti Anda Melakukan Latihan Di Kelas Misalnya Dengan Komputer Dengan Arena Atau Dengan Excel Nah Ini Tentu Saja Bukan Permasalahan Yang Saya Berikan Di Video Ya Karena Permasalahan Yang Saya Lakukan Di Video Saya Asumsikan Anda Sudah Selesai Melakukannya Di Rumah Karena Satu Videonya Sudah Saya Berikan Ya Yang Berikutnya File 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 Excel Dan File Arena Sudah Saya Berikan Artinya Kalau Anda Betul-betul Mencoba Dan Betul-betul Belajar Untuk Memahami Seharusnya Anda Pasti Bisa Ya Nah Kemudian Juga Artinya Apa Aktivitas Di Kelas Yang Dilakukan Dengan Komputer Di Sini Adalah Untuk Kasus Yang Lain Selain Yang Diberikan Di Video Dan Mungkin Saja Akan Dinilai Di Akhir Kelas Maka Persiapkan Diri Anda Sebaik Mungkin Ya Berikutnya Apa Yang Kita Lakukan Juga Mungkin Anda Juga Akan Diminta Untuk Melakukan Presentasi Terhadap Tugas Maupun Project Kelas Baik Secara Individu Maupun Secara Grup Nah Disini Mungkin Anda Bertanya Ya Mungkin Anda Bertanya Menjadi Tidak Fair Mahasiswa Menghabiskan Waktu Untuk Melihat Video Di Dan Juga Mahasiswa Menghabiskan Waktu Untuk Melihat Video Dan Juga Mempelajari Di Rumah Sementara Di Kelas Juga Tetap Ada Tatap Muka Kalau Anda Berpikiran Seperti Salah Besar Kita Lihat Kembali Ke Sini Kuliah Ini Menghabiskan Waktu 9 Jam Dalam Satu Minggu Yang Anda Lakukan Di Rumah Adalah Kita Bisa Anggap Ekuvalen Dengan 3 Jam Belajar Mandiri Di Rumah Mengapa Demikian Saya Ingin Memastikan Anda Pasti Belajar Dengan Melihat Videonya Dengan Melihat Excel Dengan Melihat Arenanya Dan Mencoba Mengerjakan Excel Dan Mencoba Arenanya Maka Saya Asumsikan Anda Sudah Menghabiskan Waktu 3 Jam Untuk Belajar Di Rumah Sementara Yang Di Kelas Kita Isi Dengan Yang Seharusnya Anda Lakukan Di Rumah Yaitu Untuk Latihan Kasus Kasus Yang Lain Nah Maka Tidak Ada Yang Dirugikan Anda Dalam Hal Ini Tetap Dalam Satu Minggu Anda Menghabiskan Waktu 6 Jam 3 Jam Di Rumah Untuk Melihat Video 3 Jam Di Kelas Untuk Bertanya Dan Diskusi Dengan Saya Dan Mencoba Kasus Kasus Yang Baru Dan Masih Ada 3 Jam Sisanya Anda Diberikan Tugas-tugas Individu Atau Proyek Kelas Jadi Tidak Ada Yang Dicurangi Jadi Jangan Sampai Anda Mengisi Bahwa Kuliah Ini Bebannya Melebihi SKS Tidak Dalam Mendizian Kuliah Ini Saya Sangat Memperhatikan Beban Kerja Mahasiswa Karena Kalau Anda Diberikan Beban Yang Terlalu Tinggi Sudah Pasti Hasilnya Tidak Optimal Jadi Ini Ekspektasi Yang Saya Harapkan Bisa Anda Penuhi Selama Satu Semester Dan Juga Saya Berharap Metode Seperti Ini Anda Bisa Tiru Untuk Kuliah-kuliah Yang Lain Oke Baik Sini Kemudian Ada Beberapa Notasi Yang Pertama Adalah Kita Sebut Sebagai C Atau Kuliah A Itu Disebut Sebagai Aktivitas Di Kelas Menggunakan Komputer T Itu Adalah Tugas Individu Dan P Adalah Proyek Kelas Untuk Proyek Kelas Ini Kelompoknya Akan Ditetapkan Di Awal Semester Saya Menetapkan Secara Acak Anda Tidak Bisa Memilih Siapa Teman Kelompok Anda Karena Pada Kenyataan Nanti Di Dunia Kerja Itu Juga Akan Anda Hadapi Anda Tidak Bisa Memilih Siapa Rekan Kerja Anda Siapa Boss Anda Anda Harus Bisa Terbiasa Bekerja Dengan Siapapun Dan Juga Tetap Memiliki Kinerja Yang Baik Bisa Bisa Acak Kemudian Disini Ada Beberapa Tugas Individu Ada Beberapa Tugas Kelas Yang Saya Agak Terlewat Di Video Ini Adalah Belum Disajikan Mengenai Komposisi Penilaian Nanti Saya Akan Revisi Slidenya Anda Bisa Lihat Sendiri Seperti Apa Komposisi Penilaiannya Dan Itu Bisa Berubah Tergantung Kurang Lebih Semacam Komposisi Anda Atau Performansi Anda Di Tiap Kategori Penilaiannya Oke Yang Jelas Saya Tidak Akan Menggunakan Distribusi Normal Prinsipnya Adalah Kalau Anda Semua Layak Mendapatkan A Saya Tidak Akan Kemberatan Memberikan A Untuk Seluruh Anggota Kelas Tapi Sebaliknya Jika Anda Layak Juga Untuk Tidak Lulus Semuanya Saya Juga Tidak Kecewa Karena Saya Sudah Berusaha Sebaik Mungkin Dalam Mengajar Anda Artinya Anda Harus Memberikan Usaha Yang Terbaik Untuk Bisa Memahami Betul Apa Yang Akan Dijelaskan Di Kuliah Ini Selama Satu Semester Oke Disini Ada Beberapa Silabusnya Jadi Yang Pertama Kuliah Ini Membahas Kurang Lebih Apa Silabus Dari Kuliah Ini Yang Disebut Sebagai Sistem Dan Juga Metodologi Yang Dipakai Dalam Simulasi Dalam Kuliah Ini Sifatnya Masih Kuliah Saja Atau Ceramah Kemudian Di Minggu 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 Ketiga Ini Adalah Konsep Kita Membahas Mengenai Yang disebut Sebagai Bilangan Acak Dan Juga Variat Acak Variat Acak Itu Secara Umum Anda Dapat Menganggap Sebagai Fungsi Densitas Atau Kita Sebut Sebagai Fungsi Kumulatif Probabilitas Atau Kalau Di Dalam Istilahnya Disebut Sebagai Probability Cumulative Function Atau Cumulative Probability Function CDF Maksudnya Cumulative Distribution Function Atau CDF Yang Anda Pelajari Di Kuliah Statistika Dan Bagaimana Kita Bisa Menggunakannya Untuk Masalah Simulasinya Untuk Bisa Menggunakannya Variat Random Ini Terhadap Masalah Simulasi Jadi Variat Random Saya Ulang Dia Merupakan Inverse Dari Cumulative Distribution Function Di Sini Karena Dia Merupakan Inverse Anda Perlu Input Dan Input Itu Bilangan Acak Yang Nilainya Antara 0 Sampai 1 Nah Untuk Kuliah Ini Di Minggu Kedua Anda Akan Dituntut Untuk Melakukan Aktivitas Dengan Komputer Di Dalam Kelas Kemudian Juga Minggu Ketiga Juga Sama Ada Aktivitas Komputer Dan Juga Ada Proyek Kelas Yang Pertama Proyek Kelompok Maksud Saya Disini Anda Sudah Diberikan Sejak Minggu Awal Diberikan Kelompok Siapa Anda Akan Melakukan Proyek Yang Pertama Di Minggu Ketiga Nanti Akan Diberitahu Apakah Proyek Kelasnya Itu Menggunakan Kasus Nyata Atau Menggunakan Kasus Dari Buku Nanti Kita Akan Sesuaikan Seberapa Cepat Nanti Anda Bisa Memahami Materinya Tergantung Dari Itu Nah Kalau Anda Sudah Memahami Betul Apa Yang Sebut Sebagai Bilangan Acak Dan Varyat Acak Di Minggu Keempat Anda Akan Diperkenalkan Dengan Konsep Tadi DAS Ini Adalah Discrete Event System Atau Simulasi Kejadian Discrete Nah Ini Adalah Simulasi Untuk Kasus Yang Paling Sederhana Yaitu Kasus Satu Antrian Menggunakan Excel Ini Akan Ada Aktivitas Kelas Sudah Pasti Nah Kalau Anda Sudah Bisa Antrian Satu Server Anda Akan Diperkenalkan Antrian Banyak Server Nah Tapi Banyak Server Yang Kita Bagi Yang Pertama Dulu Banyak Server Tapi Secara Serial Atau Secara Tersambung Ini Juga Menggunakan Excel Nah Kemudian Kalau Sudah Bisa Multi Server Serial Bagaimana Bisa Mengerjakan Banyak Server Tapi Yang Sifatnya Paralel Nah Tentu Saja Disini Kalau Kita Tarik Yang Sifatnya Paralel Itu Lebih Sulit Daripada Yang Serial Tapi Dua-duanya Masih Menggunakan Excel Dan Disini Anda Harus Mengeluarkan Usaha Yang Sebaik Mungkin Karena Kendala Yang Sering Dihadapi Mahasiswa Pada Saat Sudah Memasuki Antrian Banyak Server Dan Menggunakan Excel Agak Sulit Membangun Logikanya Tapi Kalau Anda Tekuni Kalau Anda Ulang Ulang Kemudian Kalau Anda Masih Bingung Anda Bisa Tanya Ke Saya Yakin Pasti Anda Mengerti Selain Aktivitas Kelas Disini Anda Juga Akan Diberikan Tugas Individu Yang Pertama Kemudian Ujiannya Akan Kita Majukan Disini Ujiannya Bersifat Individu Apakah Nanti Dia Akan Close Book Di Kelas Atau Open Book Atau Mungkin Bahkan Dia Bersifat Take Home Atau Dibawa Ke Rumah Itu Sangat Tergantung Dari Perkembangan Kelas Ini Kalau Anda Akan Bagus Dan Sebagainya Ya Bisa Ingat Anda Harus Mengerjakan Proyek Kelas Ini Dan Tugas Tugas Individu Dengan Sebaik Mungkin Dan Mungkin Di Dalam Setiap Aktivitas Kelas Ini Saya Akan Memberikan Kuis Dan Baik Kuis Maupun Tugas Individu Dan Proyek Kelas Itu Bobotnya Besar Jadi Tidak Hanya Dari Ujian Kalau Anda Tidak Perform Di Dalam Kuis Dan Tugas Maka Anda Tidak Akan Bisa Mendapatkan Nilai Yang Maksimal Di Kuliah Ini Dan Kalau Anda Tidak Masuk Di Kelas Sehingga Anda Tidak Bisa Mengerjakan Kuis Saya Saya Tidak Akan Memberikan Penggantinya Kecuali Anda Sakit Atau Mengikuti Kegiatan Yang Mendapatkan Izin Dari ITB Dan Sebagainya Berikutnya Adalah Kalau Sudah Melakukan UTS Maka Kita Punya Sisa 9 Minggu Yang Pertama Anda Tadi Maka Strukturnya Akan Sama Persis Jadi Yang Pertama Anda Akan Mengerjakan Sama Sistem Simulasi Kejadian Diskrit Tapi Yang Servernya Berjumlah Banyak Tapi Juga Serial Nah Ini Sudah Menggunakan Arena Sudah Menggunakan Arena Maaf Menggunakan Arena Nah Kemudian Juga Sama Banyak Server Tapi Paralel Juga Menggunakan Arena Tentu Saja Ada Aktivitas Di Kelas Dan Sudah Diberikan Proyek Kelompok Yang Kedua Oke Kemudian Disini Juga Ya Disini Juga Kita Untuk Multiserver Yang Paralel Ada Aktivitas Di Kelas Nah Kemudian Disini Juga Minggu Kesepuluh Simulasi Kejadian Diskrit Untuk Permasalahan Pemindahan Entitas Misalnya Menggunakan Convire Belts Atau Apapun Nah Disini Kita Tidak Bisa Memakai Excel Ya Sebetulnya Bisa Tapi Akan Menjadi Sangat Merepotkan Kalau Anda Menggunakan Fighten Atau Apapun Itu Bisa Tapi Kalau Menggunakan Excel Menjadi Cukup Merepotkan Ya Nah Disini Menggunakan Convire Belt Dengan Arena Anda Akan Diberikan Aktivitas Kelas Dan Juga Diberikan Tugas Yang Kedua Ya Ada Diberikan Tugas Yang Kedua Ya Menggunakan Arena Tentu Saja Tugasnya Bersifat Individu Di Minggu 11 Jadi Kuliah Kita Yang Menggunakan Komputer Itu Sebetulnya Hanya Di Cover Selama Maksudnya Dengan DES Dengan Discrete Event System Itu Di Cover Dalam 6 Minggu Nah Setelahnya Anda Harus Bisa Melakukan Yang Sebagai Verifikasi Dan Validasi Dan Juga Bisa Menganalisis Anda Akan Diperkenalkan Dengan Konsep Misalnya Simulasi Terminating Simulasi Non Terminating Kemudian Warm Up Period Dan Lain Sebagainya Di Minggu Ke 11 Ini Dan Sini Sudah Ada Project Yang Ketiga Ya Oke Kemudian Disini Yang Berikutnya Adalah Di Minggu Kedua Belas Anda Akan Diminta Untuk Bisa Membandingkan Di Antara Berbagai Macam Usulan Yang Anda Berikan Di Sistem Simulasi Tersebut Mana Yang Akan Kita Pilih Yang Terbaik Karena Ini Konsepnya Sama Diberikan Sistem Anda Bisa Mengevaluasi Performansi Sistem Yang Ada Sekarang Kemudian Anda Juga Diharapkan Bisa Mengusulkan Sistem Yang Baru Nah Sistem Yang Barunya Ini Mana Yang Harus Kita Pilih Apakah Usulan Satu Apakah Usulan Dua Nah Tentu Saja Kita Membandingkan Nah Karena Dia Melibatkan Sesuatu Yang Sifatnya Acak Tadi Kalau Kita Lihat Disini Acak Berasal Dari Random Variatnya Dan Random Nombernya Maka Sudah Pasti Ada Metode Metode Statistika Yang Dipakai Nah Disini Anda Bisa Menggunakan Analysis Of Variance Nah Tadi Saya Bahas Bahwa Dalam Simulasi Ini Ada Beberapa Klasifikasi Selain Simulasi Kejadian Diskrit Ada Simulasi Yang Disebut Simulasi Yang Statik Kalau Simulasi Kejadian Diskrit Ini Masuk Ke Kategori Simulasi Yang Sifatnya Dinamik Nah Simulasi Yang Statik Sendiri Dibagi Menjadi Dua Ada Simulasi Statik Yang Deterministik Ada Juga Simulasi Statik Yang Sifatnya Probabilistik Simulasi Statik Deterministik Metode Yang Banyak Dipakai Misalnya Menggunakan Monte Carlo Misalnya Dalam Anda Menentukan Peluang Investasi Dan Sebagainya Karena Dia Tidak Tergantung Pada Waktu Intisari Dari Kuliah Statik Simulasi Statik Kalau Statik Deterministik Artinya Parameternya Banyak Yang Deterministik Maaf Saya Salah Disini Untuk Simulasi Statik Deterministik Parameternya Deterministik Contohnya Simulasi Input Output Yang Banyak Dipakai Dalam Kuliah Kuliah Ekonomi Misalnya Anda Menentukan Sebuah Investasi Disini Apakah Investasinya Itu Akan Mendatangkan Penambahan Pendapatan Domestic Bruto Bagi Suatu Negara Atau Mungkin Bahkan Suatu Daerah Anda Bisa Menggunakan Simulasi Statik Deterministik Dengan Analisis Input Output Ini Sebetulnya Merupakan Topik Yang Sangat Menarik Karena Di TI Seharusnya Kita Membahas Masalah Yang Makro Cuma Karena Ketidak Tercukupan SKS Maka Hanya Diberikan Dalam Satu Minggu Kuliah Kalau Anda Ingin Mengambil Kuliahnya Bisa Mengambil Kuliahnya Dalam Bentuk Kuliah Pilihan Untuk Analisis Input Output Tersebut Kemudian Minggu ke-14 Adalah Simulasi Statik Juga Tidak Tergantung Waktu Tapi Parameternya Probabilistik Yaitu Monte Carlo Yang Tadi Saya Bilang Misalnya Menentukan Keberhasilan Sebuah Investasi Menentukan Keberhasilan Strategi Bisnis Dan Lain Sebagainya Ya Di sini Anda Diberikan Tugas Individu Yang Ketiga Nah Untuk Tugas Atau Proyek Akhirnya Itu Secara Langsung Juga Akan Menjadi Nilai Dari UAS Anda Jadi Proyek Akhir Harus Dikumpulkan Pada Minggu Ke-14 Saya Ulang Proyek Akhir Itu Dikumpulkan Di Minggu Ke-14 Sehingga Dua Minggu Sisanya Bisa Kita Pakai Untuk Presentasi Nah Designnya Adalah Jumlah Grup Dari Anggota Proyeknya Tersebut Antara Dua Sampai Empat Tidak Lebih Dari Empat Idealnya Adalah Tiga Menurut Saya Supaya Kita Cukup Punya Banyak Waktu Untuk Melakukan Presentasi Karena Setiap Presentasi Ini Kita Hanya Punya Waktu Selama Tiga Jam Ya Baik Nah Kalau Anda Lihat Di Sini Jadi Tentu Saja Nilai UAS Dibagi Secara Merata Nanti Anda Akan Saya Minta Untuk Memberikan Peer Review Juga Atau Penilaian Untuk Kolega Anda Seberapa Besar Effort Yang Dia Berikan Untuk Tugas Besar Tersebut Kalau Memang Ada Kolega Anda Yang Tidak Bekerja Anda Jangan Ragu Untuk Memberikan Peer Review Sejelek Mungkin Karena Itu Hak Anda Karena Kalau Anda Tidak Melakukan Hal Seperti Itu Maka Anda Justru Membohongi Diri Anda Sendiri Dan Anda Rugi Sudah Pasti Ini Kalau Anda Lihat Disini Bebannya Tidak Akan Melebihi Desain Kalau Kita Lihat Disini Kita Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Proyek Kelas Katakan Kalau Proyek Kelas Setinggi Tingginya Memakan Waktu 6 Jam Satu Minggu Maka Dia Akan Equivalent Dengan Sepuluh Minggu Sepuluh Minggu Tugas Sepuluh Minggu Tugas Nah Sementara Tugas Individunya Sendiri Hanya Ada Tiga Nah Ini Kalau Anda Rajin Dikerjakan Tiga Jam Sudah Selesai Artinya Apa Sepuluh Ditambah Tiga Hanya Ada Tiga Belas Atau Kalau Ini Anda Kalikan Dua Juga Masih Tidak Melebihi Jadi Tidak Ada Yang Lebih Bebannya Dalam Hal Ini Ingat Ya Tadi Kita Sepakat Bahwa Tugas Setara Dengan Satu Orang Bekerja Selama Enam Jam Dalam Satu Minggu Kalau Anda Serius Enam Jam Itu Tentu Saja Bersih Dikurangi Waktu Anda Sambil Menonton TV Baca Komik Dan Sebagainya Yang Betul-betul Dipakai Untuk Mengerjakan Tugasnya Baik Tugas Proyek Kelas Maupun Tugas Individu Dan Disini Pun Anda Lihat Disini Kan Hanya Ada Kuliah Saja Disini Tidak Harus Melihat Videonya Artinya Pas Mungkin Sedikit Berkurang Bahkan Bebannya Dari Yang Seharusnya Jadi Kalau Anda Serius Mengikuti Kuliahnya Serius Mengerjakan Tugasnya Seharusnya Anda Bisa Mendapatkan Hasil Yang Maksimal Nah Ini Adalah Peraturan Di kuliah Kita Jadi Kehadiran Minimal Adalah 80% Ini Saya Wajibkan Peraturan Dari ITB Jadi Kalau Anda Kurang Dari Itu Kecuali Anda Sakit Atau Anda Ikut Lomba Yang Diizinkan Oleh ITB Ya Anda Saya Anggap Polos Kalau Anda Katakan Tidak Sampai 80% Tidak Lulus Seperti Itu Saja Sudah Dijelaskan Di Awal Anda Bisa Ngulang Di Tahun Berikutnya Nah Ini Supaya Fair Kehadirannya Adalah Kehadiran Di Kelas Bukan Kehadiran Menonton Video Kalau Menonton Video Saya Tidak Tahu Apakah Anda Menonton Tidak Kalau Di Kelas Kan Bisa Saya Absen Nah Kehadiran Di Kelas Peraturannya Adalah Siapa Yang Datang Setelah Saya Tidak Dapat Absen Tapi Tetap Boleh Mengikuti Kelas Boleh Saja Kalau Ikut Kelas Ikut Kelas Menuntut Ilmu Hak Setiap Orang Tapi Anda Tidak Dapat Absen Karena Anda Berani Untuk Telat Anda Berani Untuk Tidak Dapat Absen Dan Ingat Peraturan Yang Pertama Tadi Minimum 80% Nah Anda Harus Menonaktifkan Telepon Genggam Selama Di Kelas Kecuali Saya Beritahu Ya Kecuali Saya Beritahu Wifi Anda Nonaktifkan Dalam hal ini Eh sorry Maksud saya Telepon Genggam Anda Anda Bikin Dalam Mode Pesawat Atau Airplane Mode Atau Anda Matikan Sekalian Saya Juga Sama Selama Kelas Nah Kecuali Pada Saat Break Kalau Laptop Boleh Anda Pakai Karena Di Sini Anda Akan Memakai Banyak Aktivitas Kelas Dan Anda Juga Boleh Melihat Slide Selama Kuliah Tapi HP Tidak Boleh Apakah Anda Boleh Menggunakan Line Membuka Twitter Atau Membuka Instagram Selama Kuliah Ya Terserah Anda Yang Jelas Kalau Anda Ketahuan Melakukan Itu Dan Saya Mengetahui Anda Membuka Line WA Atau IG Atau Twitter Atau Apapun Selama Kelas Anda Saya Anggap Tidak Masuk Kelas Tersebut Sebagai Hukumannya Tapi Karena Anda Sudah Dewasa Saya Percaya Anda Tidak Melakukan Itu Karena Anda Mestinya Datang Ke Kelas Karena Anda Ingin Mendapatkan Sesuatu Ilmu Ya Kemudian Jangan Berbuat Gaduh Kecuali Berdiskusi Di Kelas Ini Kalau Anda Bercanda Dan Sebagainya Itu Tempatnya Di Luar Kelas Begitu Pula Kalau Anda Ingin Ngobrol Itu Nanti Diberikan Kesempatan Pada Saat Istirahat Saya Rasa Anda Sudah Sangat Dewasa Untuk Tidak Perlu Saya Ingatkan Banyak Banyak Mengenai Hal Ini Kemudian Jangan Coba-coba Untuk Berbuat Curang Hukumannya Jelas Anda Tidak Lulus Kuliah Ini Bahkan Kalau Anda Sudah Lulus Dari ITB Dan Kelak Nanti Diketemukan Anda Melakukan Kecurangan Ijazah Anda Dapat Dicabut Dari ITB Itu Saya Tekankan Betul Nah Ini Yang Saya Tekankan Kalau Anda Tahu Bahwa Anda Bukanlah Seorang Jenius Dan Anda Tidak Memberikan Usaha Yang Terbaik Untuk Kuliah Ini Anda Perlu Dipertanyakan Anda Memang Benar-benar Pintar Atau Anda Sebaliknya Kalau Anda Tidak Jenius Anda Harus Belajar Seperti Itu Kata Kuncinya Dan Orang Tidak Harus Jenius Untuk Jadi Sukses Oke Nah Ini Adalah Beberapa Referensi Yang Bisa Dipakai Ada Di Perpustakaan Nomor Tiga Saya Tidak Yakin Ada Di Purpose Anda Bisa Minta Ke Program Studio Untuk Menyediakannya Ini Referensi Utama Tentang Simulasi Dari Lau Dan Kelten Kemudian Dari Kelten Sendiri Juga Membuat Sebuah Buku Khusus Untuk Membahas Masalah Arena Referensi Yang Ketiga Itu Khusus Membahas Tentang Simulasi Kejadian Diskrit Dan Ini Menurut Saya Referensi Yang Sangat Baik Terutama Bagaimana Anda Bisa Melakukan Formalisasi Untuk Permasalahan Kita Tadi Karena Kalau di Buku Kelten Dan Bukunya Lau Ini Lebih Banyak Sifatnya Itu Intuitif Menurut Saya Karena Flowchart Itu Meskipun Anda Bisa Mereplikasi Tetap Cukup Banyak Hal Sifatnya Intuitif Tapi Bagaimana Kita Bisa Melakukan Formalisasi Secara Matematis Itu Sangat Bagus Dibahas Di Bukunya Cassandras Dan Love Fortune Kemudian Yang Keempat Ada Referensi Dari Bukunya Dalan Bah Dan juga Magnical Disini Adalah Tentang Management Science Ini Adalah Buku Yang Dipakai Untuk Kuliah Pemodelan Dan Juga Referensi Yang Terkait Dengan Statistika Ini Sangat Penting Oke Jadi Itu Yang Saya Tekankan Di Masalah Pembukaan Ini Ini Adalah Quote Yang Saya Sangat Suka Jadi Kalau Anda Gagal Dalam Melakukan Persiapan Maka Siap Siap Saja Anda Akan Gagal Capa Saja Saja